Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Di channel DINERS Pada kesempatan kali ini Karena memang sudah Ada pemberitahuan Bahwa Akan adanya CPNS tahun ini ya Dikatakan Informasinya Bulan ini terakhir Terakhir dari bulan ini Akan ada Penjadualan atau Pendaptaran CPNS Di 2021 Oleh karena itu saya akan membahas tentang Latihan soal Di CPNS 2021 Lengkap dengan Kunci jawaban serta Pembahasannya Tentunya ini adalah soal TIU Jadi Sebelum memulai teman-teman bisa Klik like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini sebuah kembang Dan teman-teman juga bisa Mendapatkan manfaat dari channel ini Oke terima kasih Langsung aja ya Kita mulai bahas Soalnya Satu persatu Soal pertama Yaitu Reservasi Ya Sama dengan A Reservasi B Pemesanan C Pengawetan D Penjadian Atau E Penduaan Jawabannya adalah C Pengawetan Pembahasannya Dari KBBI Artinya Kata Preservasi Adalah Pengawetan Pemeliharaan Penjagaan Serta Perlindungan Jadi Preservasi Sama dengan Pengawetan Soal kedua Stagnan Lawan katanya Adalah A Aktif B Dinamis C Tetap D Bergerak Atau E Berubah Jawabannya Adalah D Bergerak Pembahasannya Adalah Dari KBBI Kata Stagnan Berarti Dalam Keadaan Terhenti Jadi Stagnan Lawan katanya Adalah Bergerak Soal nomor Tiga Resep Dokter A Gaji Pengusaha B Menu Restoran C Ijazah Ujian D Pajak Penduduk Jawabannya Adalah A Gaji Pengusaha Pembahasannya Adalah Resep Diberikan Oleh Dokter Pada Pasien Jadi Gaji Diberikan Oleh Pengusaha Kepada Karyawan Soal Nomor Empat Cepat Laju Sama Dengan Lambat Titik Titik A Lemah B Kalan C Berkurang D Laun A Mundur Jawabannya Adalah B Pelan Pembahasannya Sinonim Kata Cepat Adalah Laju Sedangkan Sinonim Kata Lambat Adalah Pelan Soal Nomor Lima Jika X Adalah Y Maka P Tidak Sama Dengan Ki Jika P Benar Maka Ki Juga Benar Mereka Selalu Sama Dalam Segala Hal A Tidak Ada Kesimpulan B X Adalah Y C X Bukan Y Jika P Lurus Maka Ki Langkung Atau E Jika X Lurus Maka Y Lurus Jawabannya Adalah C X Bukan Y Pembahasannya Adalah Jika X Adalah Y Maka P Tidak Sama Dengan Ki Jadi P Dan W Selalu Sama Kesimpulannya Adalah X Bukan Y Soal Nomor 6 Jika Pegawai Memakai Baju Biru Maka Mereka Akan Bekerja Di Lapangan Jika Mereka Bekerja Di Lapangan Maka Yudi Akan Membawa Bekal Makanan Hari Ini Yudi Tidak Membawa Bekal Makanan Manakah Kesimpulan Yang Benar A Para Pegawai Tidak Memakai Baju Biru B Yudi Memakai Baju Biru C Para Pegawai Membawa Bekal Makanan D Yudi Tidak Memakai Baju Biru Atau E Tidak Dapat Ditarik Kesimpulan Jawabannya Adalah A Para Pegawai Tidak Memakai Baju Biru Dan Pembahasannya Adalah Pegawai Baju Biru P Pegawai Bekerja Di Lapangan Ki Yudi Membawa Bekal Makanan R Dan Yudi Tidak Membawa Bekal Makanan Min R Jadi Pegawai Baju Biru Yudi Membawa Bekal Makanan Ternyata Yudi Tidak Membawa Bekal Makanan Sehingga Kesimpulannya Adalah Para Pegawai Tidak Memakai Baju Biru Soal Nomor Tujuh Beberapa Makanan Yang dijual Di pasar Mengandung Penyakit Semua Yang Mengandung Penyakit Berbahaya Bagi Kesehatan Tubuh A Beberapa Makanan Tidak Akan Menyakitu Tubuh Manusia B Semua Makanan Yang Mengandung Penyakit Pasti Jual Bukan Di Pasar C Sebagian Makanan Yang Bukan Di Pasar Tidak Mengandung Penyakit D Semua Makanan Yang Tidak Mengandung Penyakit Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Atau E Beberapa Makanan Makanan Yang Dijual Di Pasar Berbahaya Bagi Tubuh Jawabannya Adalah E Beberapa Makanan Yang Dijual Di Pasar Berbahaya Bagi Bagi Tubuh Pembahasannya Adalah Makanan Yang Dijual Di Pasar Sama Dengan P Mengandung Penyakit Sama Dengan Ki Dan Berbahaya Bagi Kesehatan Tubuh Sama Dengan N Jadi P Maka Kesimpulan Adalah Beberapa Makanan Yang Dijual Di Pasar Berbahaya Bagi Kesehatan Tubuh Soal Nomor Delapan Setiap Pembelian Empat Buku Gratis Satu Pensil Setiap Pembelian Dua Belas Pensil Gratis Satu Buku Ayu Membeli Sepuluh Buku Dan Dua Puluh Lima Pensil A Ayu Mendapat Sebelas Buku Dan Dua Puluh Lima Pensil B Ayu Mendapat Dua Belas Buku Dan Dua Puluh Lima Pensil C Ayu Mendapat Dua Belas Buku Dan Dua Puluh Tujuh Pensil D Ayu Mendapat Dua Buku Dan Dua Puluh Tujuh Pensil Atau Ayu Mendapat Sepuluh Buku Dan Dua Puluh Lapan Pensil Jawabannya Adalah C Ayu 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 Dapat Dua Buku Dan Dua Puluh Tujuh Pensil Dan Pembahasannya Adalah Untuk Pembelian Sepuluh Buku Ayu Dapat Dua Pensil Dan Untuk Pembelian 25 Pensil Ayu Dapat Dua Buku Sehingga Total Yang Dapatkan Ayu Adalah Dua Buku Dan Dua Puluh Tujuh Pensil Soal Nomor 9 Rian Ijal Dan Isan Berada Di Sebuah Toko Pakaian Mereka Sepakat Untuk Membeli Celana Panjang Dengan Warna Yang Sudah Ditentukan Yaitu Hitam Coklat Biru Dan Merah Dengan Peraturan Sebagai Berikut Rian Tidak Membeli Celana Warna Hitam Jika Ada Yang Membeli Celana Warna Coklat Maka Tidak Ada Yang Memilih Warna Biru Jika Ijal Memberi Celana Warna Merah Maka Isan Memilih Warna Biru Jika Rian Membeli Celana Warna Biru Dan Ijal Membeli Celana Warna Hitam Maka Pernyataan Yang Benar Adalah A. Isan Bisa Membeli Celana Warna Hitam Atau Merah B. Hanya Ijal Yang Bisa Membeli Celana Warna Hitam C. Rian Dan Isan Bisa Membeli Celana Warna Biru D. Ijal Dan Isan Sama-sama Membeli Celana Warna Merah Atau E. Rian Juga Membeli Celana Warna Coklat Jawabannya adalah A. Isan Bisa Membeli Celana Warna Hitam Atau Merah Pembahasannya Rian Tidak Membeli Celana Warna Hitam Jika Ada Yang Membeli Celana Warna Coklat Maka Tidak Ada Yang Membeli Warna Biru Jika Ijal Memberi Celana Warna Merah Maka Isan Memilih Warna Biru Rian Membeli Celana Warna Biru Dan Ijal Membeli Celana Warna Hitam Karena Rian Membeli Celana Warna Biru Maka Tidak Ada Yang Membeli Warna Coklat Sehingga Isan Dapat Memilih Celana Warna Hitam Atau Merah Soal Nomor Sepuluh Tina Ratu Iis Uli Andin Nina Astrid Dan Santi Makan Bersama Di Sebuah Warung Yang Menjual Bakso Dan Mie Ayam Dan Tidak Duduk Bersebelahan Tina Memesan Bakso Dan Duduk Berseberangan Dengan Astrid Yang Memesan Mie Ayam Uli Dan Andin Duduk Di Antara Iis Dan Astrid Ratu Duduk Di Antara Iis Dan Tina Nina Memesan Mie Ayam Demikian Pula Dengan Teman Yang Duduk Di Tempat Seberang Siapakah Yang Duduk Di Seberang Nina A Uli B Andin C Santi D Iis Atau E Ratu Jawabannya adalah D Iis Pembahasannya Buatlah Delapan Bagian Gambar Dalam Bentuk Apapun Sesuai Dengan Bentuk Meja Lalu Tulis Satu Persatu Depan Tina Tina Makan Basok Depan Tina Adalah Astrid Yang Makan Ayam Uli Dan Andin Di Sebelah Antara Astrid Dan Iis Ratu Duduk Di Sebelah Iis Dan Tina Lalu Sebelah Tina Adalah Nina Dan Santi Jadi Di Depan Nina Adalah Iis Oke Baiklah Itulah Contoh Soal Atau Latihan Soal Tio Untuk CPNS 2021 Semoga Informasi Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Teman Teman Yang Ingin Melakukan Tes CPNS Setahun Ini Semoga Lulus Ya Teman Teman Dan Jangan Lupa Klik Like Share Comment And Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tio